Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswiku yang kami hormati dan kami banggakan Pada pembelajaran dari kita kali ini Kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW Perode Madinah Langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Dalam menjalankan dakwah di Madinah adalah yang pertama membangun masjid Masjid dibangun di atas tanah milik Suhail bin Syahil bin Nafi' bin Umar bin Salabah Yang kedua masjid selain di tempat ibadah juga digunakan untuk masyawarah Pola bul'ilmi atau menuntut ilmu Menghibur kekuatan dalam menghadapi musuh Mengatur siapa perang dan lain-lain Masjid menjadi markas umat Islam di Madinah dalam penyebaran dakwah Dan pola dakwah Nabi Muhammad SAW Perode Madinah yang selanjutnya Ada langkah strategis yang lain yaitu menjalin persaudaraan Dalam menjalin persaudaraan Yang pertama adalah untuk memperkuat Islam Nabi Muhammad SAW Mempersaudarakan kaum ansur dengan kaum hajirin Yang kedua Nabi Muhammad SAW menghubungkan mereka Dan menyampaikan pesan dari Allah SWT Untuk membina persaudaraan dalam agama Ini ada dalam Quran Surat Al-Hujurat Yang selanjutnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' Dan Abu Bakar Aswidiq dengan Kharijah bin Jain Dan Umar bin Khotob dengan Usman bin Malik Dan Usman bin Affan dengan Aus bin Safid Dan lain-lain Yang keempat Jalinan persaudaraan Bertujuan agar Islam semakin kuat Terjalin sikap saling menolong Antara kaum hajirin Dan ansur Aus dan hajraj Langkah strategis yang selanjutnya adalah Menggalang kerukunan Menggalang kerukunan yang pertama bertujuan Adalah untuk menggalang kerukunan Antara suku dan agama yang ada di Madinah Supaya tercipta perdamaian dan keamanan Kemudian di Madinah Terdapat kaum Yahudi Yang terdiri dari tiga suku besar Yaitu Quraizah Nadir Dan Quinukok Jadi terdapat pula kaum Nasrani Dan kaum Mushrik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Merancang dan merubuskan peraturan Yang memberikan rasa aman Perlindungan Kenyamanan Dan toleransi beragama Di penduduk Madinah Jadi selanjutnya Yang keempat Remusan Dan peraturan tersebut Dikenal dengan istilah Biagam Madinah Yang selanjutnya Lala strategis selanjutnya adalah Membangun pasar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meyakini bahwa ekonomi Merupakan pilar penting Dalam kehidupan masyarakat Kemudian Selanjutnya Dibangunnya pasar Yaitu Orang-orang Yahudi Sangat pandai Dan lihai Dalam bidang ekonomi Tapi Mereka seringkali curang Dalam berbisnis Dan berniaga Ketiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membangun pasar yang baru Bukan hanya lokasinya yang baru Tapi juga peraturan yang digunakan baru Yaitu Peraturan syariah Islam Dan keempat Lokasi pasar Berada di sebelah barat Masjid Nafawi Demikian Pembelajaran kita Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahul muwafiq Ila mubarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh